Saat itu, pasukan Israel sedang melakukan patroli rutin dan tiba-tiba berpapasan dengan tiga orang bersenjata. Mereka lantas terlibat baku tembak hingga ketiga orang itu tewas. Salah satu anggota Israel mengaku melihat satu dari ketiga wajah orang bersenjata disebut mirip Sinoar. Israel lantas memeriksa dan melakukan tes biometrik, sidik jari, hingga DNA. Pemerintahan Zionis bisa melakukan tes semacam itu karena Sinoar sempat dipenjara 20 tahun, sehingga Israel memiliki data-data tersebut. Israel lalu mengonfirmasi bahwa mayat itu adalah pemimpin Hamas Yahya Sinoar. Sementara itu, juru bicara militer Israel Doron Spielman mengatakan Sinoar tewas di Rafah. Lokasi ini dekat dengan tempat saat pasukan menemukan jenazah 6 Sandra pada September. Keenam jenazah itu ditemukan di terowongan yang diklaim dioperasikan Hamas. Spielman lalu bercerita pasukan darat dan tank Israel berada di sana karena yakin para komandan teroris yang sangat senior, yaitu termasuk Sinoar ada di daerah tersebut. Dia mengatakan pasukan Israel terlebih dahulu diserang dan membalas dengan tank. Lalu, saat mereka patroli memeriksa gedung, para tentara Israel menyadari Sinoar berada di puing-puing. Spielman mengatakan pemimpin Hamas ditemukan bersama tiga orang. Salah satunya orang yang berada di sisinya yaitu komandan batalion Han Yonis. Dia juga tewas dalam reruntuhan. E ungkap dia, dikutip CNN. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.